Ketua MTA Perwakilan Lombok Tengah, Ustadz Muhtasar, SPDI, melakukan kunjungan Silaturahim ke Mapolsek Gangga pada Rabu lalu. Kunjungan ini mendapatkan sambutan hangat dari Kapolsek Gangga, AKP Gusti Lanang, beserta jajarannya. Beginilah jalannya Silaturahim Ketua MTA Perwakilan Lombok Tengah ke Mapolsek Gangga, Lombok Utara. Dalam Silaturahim ini, Ketua MTA Perwakilan Lombok Tengah menyampaikan laporan terkini mengenai keberadaan relawan MTA selama berada di Kejamatan Gangga. Sebab sudah lebih dari dua pekan ini, relawan MTA berada di Dusun Sembaru, Desa Sambi Bangkol, Kejamatan Gangga, untuk menyelesaikan pembangunan musola berkapasitas 800 orang, termasuk melaksanakan bakti sosial pengecekan kesehatan pada dua pekan lalu. Kapolsek Gangga menyambut baik keberadaan relawan MTA di Kejamatan ini. Ia menyampaikan masyarakat sangat membutuhkan tempat ibadah karena sebagian besar musola di masjid di wilayah ini telah ambruk akibat gujangan gempa bumi pada 29 Juli 2018 selalu. Tanggapan saya dengan pembangunan musola ini sangat dibutuhkan sekali karena di samping sementara saat ini kan banyak musola dan masjid-masjid yang sudah roboh kena bencana alam gempa. Jadi sangat dibutuhkan sekali yang namanya musola apalagi bantuan ini bisa menampung sampai 700 orang. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Irwan Firman dan Rahmat Trianto melaporkan.